Selain membuat dekorasi dan makanan khas, gak lengkap rasanya jika belum menyiapkan deretan film yang bisa dinikmati bareng keluarga dan orang-orang terdekat saat liburan Natal. Selain film Home Alone, Baby's Day Out, dan Jingle All The Way yang selalu diputar di televisi, berikut 5 film bertemakan Natal lainnya yang populer hingga saat ini. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel visualtv.live dan jangan lupa juga like dan share video ini ya. Film ini diangkat dari memoir masa kecil John Shepard, seorang pelawak dan penyiar radio kelahiran 1921. Kisahnya berlatar di kota Indiana, Amerika Serikat pada era 1940-an. John Shepard diceritakan kembali sebagai toko Ralphie, bocah 9 tahun yang sangat menginginkan pistol mainan Desi Red Riders sebagai hadiah Natal. Kegigihan Ralphie demi mendapatkan hadiah Natal membuat film ini menjadi sangat lucu. Film ini meraih kesuksesan dan mendapat rating tinggi di IMDB. Film ini bercerita tentang sosok makhluk hijau bernama The Grinch. Ia punya kesukaan untuk menghancurkan perayaan Natal dengan mencuri dekorasi dan hadiah Natal, serta menghambat persiapannya. Namun, keusilan The Grinch ternyata tidak membuat penduduk kota dendam. Kebaikan dan kehangatan penduduk membuat The Grinch tersentuh dan berubah jadi baik hati. Film yang diperankan oleh Jim Carrey ini memiliki pesan moral yang sangat baik untuk anak-anak. Film bergenre drama romantis ini menceritakan berbagai kisah cinta dengan konflik yang berbeda-beda dari masing-masing tokohnya. Film ini bersetting di Inggris dan menceritakan kesibukan para tokoh menjelang Natal. Film ini memiliki alur cerita lompat-lompat namun tetap bisa dinikmati. Sederet bintang besar main di film ini, antara lain Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, dan Colin Firth. Film animasi Polar Express sebenarnya diadaptasi dari buku cerita anak karya Chris Van Alsberg terbitan 1985. Film ini bercerita tentang seorang anak lelaki yang awalnya meragukan keberadaan Santa Claus. Pada malam Natal, sebuah kereta uap mengantarnya ke rumah Santa Claus di Kutub Utara dan petualangan pun dimulai. Aktor kenamaan Tom Hanks bermain dalam film ini dan menjadi pengisi suara untuk lima tokoh sekaligus. Entah sudah berapa kali cerita novel Christmas Carol karya Charles Dickens diadaptasi ke layar lebar maupun film televisi. Salah satunya adalah film animasi A Christmas Carol yang diperankan oleh Jim Carrey dan Gary Oldman. Film ini mengisahkan tokoh Ebenezer Scrooge, lelaki bujangan tua dan kaya yang kikir, pelit, dan tidak peduli sesama. Film bertema Natal ini dikemas dalam nuansa suram, sepi, dan dingin, sangat cocok dengan suasana batin Scrooge yang tidak memiliki hati nurani dan kasih. Nah, dari kelima film tersebut, kira-kira yang mana yang akan Anda pilih untuk ditonton menjelang Natal nanti? Terima kasih telah menonton!